pegangannya kalian kaya salaman kaya salaman gitu kaya kaya ya kenalan gitu sama cewek tapi awas jangan bapet apa asik tips tutorial tips atau lebih tepatnya ke tutorial bagaimana cara memegang raket yang benar hai semuanya, balik lagi di channel misteryadi kali ini kembali lagi di segmen tetap lo oke kali ini gua mau ngasih tips atau lebih tepatnya tutorial bagaimana cara memegang raket yang baik dan benar kali ini gua mau ngasih tips dan tutorialnya tips tutorial tips atau lebih tepatnya tutorial bagaimana cara memegang raket yang benar oke sebelum itu bolehlah kalian subscribe dulu ke channel ini di segmen like, comment, share juga kalau misalkan bermanfaat menurut kalian gitu sebelum itu, sebelum masuk ke materi mari kita intro dulu oke kita mulai aja yang pertama pegangan forehand dulu ya forehand dulu kita letakkan, bukan letakkan sih ya pokoknya ya pokoknya dan langsung pegang aja kayak salaman aja gitu kayak salaman langsung pegang nah ini tuh udah termasuk forehand dan awas ininya juga perhatikan jempolnya perhatikan jempolnya nah terus kayak gini terus ininya juga lurus ke depan tempat ke sini nah kayak gitu itu untuk pegangan forehand ya nah untuk yang kedua pegangan backhand itu beda lagi backhand itu yang ambil kayak gini ini ini backhand backhand itu bedanya kayak ininya jempolnya itu ditekan jempolnya ditekan jadi kayak kalau misalkan forehand kan ini gini ini agak ditekuk dikit gitu ya kalau ini berbeda puter aja balik nah pokoknya sebisa mungkin kalian harus menekan pakai jempol kalian biar ada tenaganya kalau misalkan ini nggak pakai jempol ya kayaknya nggak bakalan ada tenaganya tapi kadang ada juga yang atau tidak latihan buat tangkisnya cuma main aja nggak tahu teori tapi ada juga yang bagus gitu tanpa pegangan racket yang baik dan benar gitu menurut yang dipelajari orang-orang kebanyakan tapi ya bagus-bagus aja karena memang kebiasaan kalian juga kalau misalkan baru mau mulai latihan ya oke lah lebih baik tonton tutorial yang gimana caranya memegang racket gitu biar nanti bisa lebih baik lagi gitu yang menurut gua mending langsung latihan aja gitu ke klub atau ke tempat pelatihan gue tangkis atau bisa nanya ke orang yang bisa atau nggak ya lihat tutorial gua aja gitu makanya Slutgarb ya oke jadi kesimpulannya gua bilang lagi untuk forehand pegangannya kalian kayak salaman kayak salaman gitu kayak kayak ya kenalan gitu sama cewek gitu tapi awas jangan baper nah gini kayak salaman aja untuk yang backhand yang backhand itu pakai jempol nah gitu nah biar ada tenaganya gitu kalau misalkan musuh nah ada tempatkan dari tekanan tekanan dari jepun untuk cara mukulnya coba lihat video yang ini selamat menikmati selamat menikmati kita coba lihat gerakan yang itu lihat dari kakinya dulu jangan salah kaki kirinya di depan oke kaki kanannya di belakang nah agak miring dikit dan langsung angkat langsung angkat dari bawah ke atas raketnya dan langsung kukul dan jangan ditahan lihat frame nya juga frame yang ini frame maksudnya buletan ini jangan sampai minggir gini jatuh ke bawahnya tapi harus nah nah harus gitu biar enggak salah gitu memukul pokoknya terus tepat di tengah frame ini frame personal ini oke segitu aja tutorial dari gua tempat mudah-mudahan tempat 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 mas mudah hai 1 tempat 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 com m up tempat em tempat tam tempat ok tempat Terima kasih telah menonton!